Saudara ahli ade ya, apakah saudara ahli pernah melakukan bedah atau pemeriksaan terhadap mayat? Benar yang mulia. Kapan? Sejak kapan? Saya menjadi dokter spesialis forensik sejak tahun 2010. Untuk perkara ini, apakah saudara ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Nofrian Sayosua Utabarat? Benar yang mulia. Kapan? Kami melakukan pemeriksaan eksumasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2022. Eksumasi itu bisa ahli jelaskan? Eksumasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Oh, jadi jenazah sudah dikuburkan, saudara periksa lagi ya. Jadi waktu itu jenazah digali kembali? Jenazah digali kembali, kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian diperiksa, dilakukan periksaan luar dan dalam. Sepengetahuan ahli, jenazah yang setelah digali di eksumasi itu, itu sudah berapa hari dikuburkan? Sepengetahuan kami bahwa jenazah yang kami periksa ini sudah kurang lebih dua minggu lebih. Dua minggu, apakah jenazah itu mengalami masih sama dengan yang sebelumnya, mengalami pembusukan atau apa? Jenazah yang kami periksa, jenazah atas nama Brigadir Polisi Nofrian Sayosul Huta Barat, sudah mengalami pembusukan. Mengalami pembusukan? Tanda-tanda pembusukan, kulit-kulit ahli sudah pada lengan dan tungkai sudah mengelupas, serta sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah. Tindakan apa? Pengawetan jenazah. Nah, ahli menjelaskan bahwa ahli jenazah sudah mengalami pembusukan. Tadi saudara ahli juga mendengar, dokter Farau mengatakan bahwa ada luka tembak tujuh masuk dan enam luka tembak luar. Apakah ketika saudara ahli melakukan identifikasi terhadap jenazah yang sudah di eksumasi tersebut, apakah juga menemukan tujuh luka tembak masuk atau bagaimana? Bisa ahli jelaskan? Berdasarkan pemeriksaan kami, kami melihat memang ada luka-luka pada tubuh jenazah dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya, maka kami mengidentifikasi ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar. Bisa ahli jelaskan lima luka tembak masuk itu di bagian mana saja? Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri, luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan, luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan, luka tembak masuk yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Lengang bawah kiri? Lengang bawah kiri bagian belakang. Oh di sini ya? Di sini ya? Oke. Ahli mengidentifikasi yang di jari atau tidak? Yang di jari ada luka, namun kami melihatnya bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri ya mulia, karena itu adalah berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang, karena arahnya dia akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan, dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingginya, sehingga itu satu. Satu? Satu. Satu, perkenaan sampai ke jari gitu ya? Benar. Apakah ahli juga melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk yang ada di bawah mata sebelah kiri? Pada luka tembak masuk yang di bawah mata, kami melihat itu sebagai juga jalur lintasan anak peluru. Oh jalur lintasan. Jadi kalau dokter Faro menganggap bahwa itu adalah tembak masuk, kalau ahli ini menanggap bahwa itu adalah jalur lintasannya. Jadi bisa saya jelaskan demikian, ketika anak peluru yang masuk ke kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian dia akan keluar pada hidung, dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang kami dapatkan terkait di tempat kejadian perkara, maka kami melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanannya. Oh rekoset. Rekoset, benar. Nah, jadi kurang lebih sama dengan yang perkenaan yang dijelaskan oleh dokter Faro ya, cuman bedanya kalau ahli mengatakan bahwa yang di jari ini adalah perlintasan dari lengan, kalau yang di bawah mata ini adalah rekoset dari bibir sini ya? Dari belakang kepala. Dari belakang kepala, tembus ke hidung, dan kemudian rekoset ke mantul ke bawah, naik ke atas gitu ya? Benar. Ahli juga bisa menjelaskan enggak bahwa yang mana yang mengakibatkan kematian terkait dengan jenazah? Ya, saat kami lakukan pemeriksaan, kami melihat ada dua luka tembak pada posisi yang fatal, yaitu di dada sisi kanan, karena pada luka tersebut telah kami temukan menembus paru kanan, menembus paru kanan sehingga dapat dibayangkan bahwa sesuai keilmuan kedokteran, bahwa itu akan menimbulkan perdarahan di dalam rongga dada. Pada saat pemeriksaan memang betul kami sudah tidak menemukan lagi darah tersebut, karena jenazah tersebut telah diotopsi sebelumnya, jadi pasti sudah dievakuasi dan diperiksa. Lalu juga yang fatal lagi adalah pada kepala belakang sisi kiri, karena pada jalur lintasannya dia akan mengenai batang otak, sehingga itu akan bersifat fatal dan dapat menimbulkan kematian yang bersifat seketika. Apakah ini kan jenazah sudah dua minggu dan sudah mengalami formalin, apakah ada luka-luka lain yang saudara kenali yang bersumber dari tembakan atau apa, selain daripada luka yang saudara ahli temukan tadi? Tidak ada luka-luka lain selain luka tembakan. Tidak ada luka lain selain luka. Apakah saudara membuat suatu hasil, laporan hasil terkait dengan itu? Benar, hasil pemeriksaan kami tuangkan di dalam surat keterangan ahli nomor 060-SKA-ROMA-W8-2022-PP.PDFI. Hasilnya berdasarkan hasil identifikasi itu ya? Hasilnya ini mulai tindakan ekshumasi, pemeriksaan dalam hingga penentuan penyebab kematiannya. Oke, terima kasih kembali.